Halo, selamat datang kembali di channel Sejadah Biru bersama Langit Biru Melanjuti part kedua dari buku putih Sejadah Biru Vicky, Dayana, dan Vick Day Jadi kalau kalian yang belum nonton video part 1 Saya saranin nonton part 1 Biar ketemu jalan garis benang merahnya Tentang cerita ini Jadi kenapa alasan saya bikin video ini Dan macam-macam gitu ya Jadi dari cerita yang di part 1 kemarin Saya sudah cerita kalau saya pertama kali ketemu sama channelnya Vicky Terus ketemu, lihat Dayana di kontennya Vicky Itu sudah saya ceritain di part 1 ya Dan part 2 ini saya akan cerita lebih lanjut lagi Ketika itu sharing corner namanya Saya sudah cerita ya di part 1 Kalau saya bikin sebuah grup ya untuk mendukung Vicky Saat itu namanya saya sudah ingat namanya sharing club ya Namanya sharing club Dan logonya itu masih pakai logo foto Vicky Saya ingat banget masih pakai foto Vicky Dan disitulah banyak orang Bang kita jadi fans club aja Untuk mendukung Vicky Dan begitu juga pada saat Dayana udah mulai rame ya Dayana udah banyak yang suka Bang, bang bagaimana kalau kita merubah grup kita menjadi fanbase Vickday Dan saya dengan tegas saat itu menolak Saya dengan tegas itu menolak Kalau saya bilang ke mereka Kalau saya dari awal memang bentuk grup ini Bukan hanya fokus sama cerita tentang Vicky Apalagi ada Dayana tentang Dayana Apalagi tentang Vickday Saya itu pengen Di sharing corner ini Untuk membanggakan cerita-cerita yang membanggakan tentang Indonesia Salah satunya Vicky ya Kalau kita sekarang lagi boomingnya tentang Vicky Ya kita fokus Vicky Saat itu saya terhadap Dayana Masih cuma melihat dia sebagai seorang wanita konten ya Saat itu ada Milan juga Ada siapa namanya tuh Pokoknya temannya Milan juga Saya masih bahas itu ya Masih bahas itu juga Jadi cewek-cewek yang berkolaborasi dengan Dayana Ya kita bahas di sharing corner Di sharing club itu Belum fokus sama Dayana Karena saya anggap wah ini Konten dari Vicky Karena dia ada di konten Vicky Nah Seiring dengan berjalannya waktu Saat itu saya belum punya Instagram Jadi saya akhirnya Ada orang yang bilang Bang gue punya Instagram Dayana nih disini Lo udah dapet dari mana Gue dapet dari Instagramnya Vicky Oh Vicky udah punya Instagram juga ya Karena gue terus terang Gue gak punya akun khusus untuk Channel gue ini Gue punya akun pribadi Cuman jarang dibuka juga Akhirnya gue putusin bikin akun Instagram Untuk sekedar mencari informasi tentang Vicky Saat itu ya Dan ketika Dayana rame Gue juga Meng-add Dayana Karena pengen tahu informasi-informasi tentang Dayana ya Karena saat itu udah mulai rame ya Tentang kisah di part satunya Video Vicky dan Dayana Perkenalan Vicky dan Dayana Disitu booming sekali ya Disitu booming sekali Saat itu juga Saya ada kemauan untuk merubah nama dari sharing club Menjadi sharing corner Dan juga bikin logo sharing corner Yang sekarang ada di depan kalian ya Logo sharing corner Dan itu Sah sharing club Merubah menjadi sharing corner saat itu Jadi fokus kita adalah untuk Memberitakan tentang kebaikan-kebaikan Tentang Indonesia Awalnya Nah Berikan waktu Beriring waktu ya Sharing corner menjadi rame bro Dari mulai 10 20 30 50 70 Orang sampai 100 orang Itu Cepat sekali ya Apalagi ketika Kisah Video Perkenalan antara Vicky dan Dayana Itu melonjak Melonjak orang Pengen membahas tentang Vicky dan Dayana Di grup SC Saat itu ya Dan Disitu saya Udah mulai melihat Bibit-bibit Kedepannya Pasti ada perpecahan ya Karena ini awalnya adalah Grup tentang Kebaikan Tentang Indonesia Terus Ada juga tentang Vicky Terus ada juga Orang membahas tentang Dayana Dan saya pikir nanti Pasti ada masalah Saya bilang gitu Jadi Saat itu saya Tetap Mau Sharing corner itu menjadi Komunitas yang netral Kita bahas yang baik-baik aja Tentang Vicky Tentang Dayana Tentang siapapun Tentang Milan Tentang siapa Saya lupa itu Pokoknya banyak ya Banyak Yang ada di Ome TV-nya Vicky Saya bahas gitu ya Dan itu Masih general saat itu Dan seiring Kisah Dayana makin booming SC pun makin banyak ya Makin banyak 100 150 200 Bahkan ketika Menyentuh titik Tertinggi Dari Grup Karena grup WA itu cuma Sekitar 257 orang Yang bisa muat Tiba-tiba Dari anggota Grup Kalau gak salah Bang Yudi Kalau gak salah Bang Yudi Atau siapa Membuat Sebuah grup baru Dan saat itu Saya agak Gak keberatan juga Tapi saya mikir ulang Kalau misalnya Saya maksain SC1 aja Banyak teman-teman Yang gak bisa Masuk ke SC Karena Yang saya Lihat itu SC itu Lumayan terkenal Saat itu Apalagi setelah Saya bikin Instagram Orang-orang pada tahu Instagram saya Menanyakan Bang punya grup ya Ternyata Dan itu Ketika saya Invite Sudah penuh Akhirnya saya Setuju juga Dibikinlah Diubahlah Grup itu Menjadi Sharing Corner 2 Berisikan Teman-teman Yang gak bisa Masuk Di SC1 Dan SC2 juga Sangat berkembang Pesat Cepat banget Gak sampai Seminggu Mungkin sudah Hampir penuh Juga saat itu Jadi saya memutuskan Untuk membuka Sharing Corner 3 Dan disinilah Saya Tahu Perbedaan Karakter Dari member-member SC ya Jadi banyak disitu Para pendukung Yang mendukung Vicky Mendukung Dayana Mendukung Kisah Vickday Jadi Saya Sudah punya Pandangan Kedepan Bakal Ada Pepecahan Seperti Yang sekarang Terjadi Disitu Saya lihat SC2 Itu sangat Tinggi Antusiasi Terhadap Dayana Ya SC2 Ingat Bagi kalian Yang pernah Menjadi Member SC2 Kalian pasti Ngerti Bagaimana SC2 Punya Ide-ide Brilliant Untuk Menyenangkan Dayana Dan disitulah Saya ketemu Banyak orang-orang Yang suka Dengan Dayana Dan saat itu Saya masih Netral Saya masih Sebagai Tidak Fokus Ke Dayana Jadi saya Lebih fokus Ada konten Konten Vicky Yang bermanfaat Dan disitulah Mulai Banyak Cerita Banyak video Yang di Upload Vicky Tentang Dayana Juga Sudah part Kedua Ketiga Mulai Ada Kesukaan Gue Tentang Dayana Dari Cara Dia Ngomong Dari Cara Dia Menanggapi Vicky Sudah Mulai Kelihatan Ada Benih-benih Menurut Gue Saat Itu Jadi Senang Gue Sama Dayana Tapi Ketika Video Kedua Atau Ketiga Itu Kelihatan Dayana Seperti Ngambang Antara Dia Suka Vicky Atau Cuma Sebagai Apa Ya Menyenangkan Aja Menyenangkan Vicky Aja Karena Dia Suka Sering Bilang Cuma Bercanda Cuma Gini Jadi Gue Merasa Dayana Kok Kayaknya Main-main Sama Vicky Gak Belagi Tula Gue Saat Itu Sangat Ini Sekali Sama Vicky Jadi Dukung Sekali Vicky Dan Vicky Juga Kelihatan Saat Itu Beri Klu Klu Ya Ininya Lahirlah Klu Klu Ya Orang Yang Sering Menterjemahkan Klu Tentang Tentang Video Di video Vicky Dan Dayana Ketika Dia Ngomong Pelan Baru Kedengeran Setelah Gue Dengerin Oh Ya Bener Ternyata Itu Klu Dan Menurut Gue Acikal Bakal Lahirnya Klu 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 Gimana Klu Ya Itu Jadi Rame Di Group SC Jadi Rame Jadi Orang Sampai Sampai Malam Sampai Pagi Disitu Juga Ketemu Banyak Orang Termasuk Irvan Ketua SC Termasuk Sofyan Termasuk Atep Termasuk Macem-macem Orang Bang Yudi Terus Orang Madura Itu Gue Lupa Eh Banyak Orang-orang Yang Unik Menurut Gue Sangat Menarik Dan Gue Maaf Banget Kalau Gue Sekarang Udah Lupa Karena Mungkin Kalian Udah Keluar Dari SC Dan Macem-macem Gue Salam Buat Kalian Hormat Gue Kepada Kalian Saat Dulu Kalian Sangat Kompak Dan Menjadi Keluarga Gue Keluarga Gue Di Sharing Corner Dan Saat Itu Gue Menyadari Menyadari Kalau SC Ini Sebenarnya Harusnya Diplopori Orang Anak Muda Karena Ini Adalah Kisah Kisah Anak Muda Dan Disitulah Awal Gue Mencari Seorang Pemimpin Di SC Gue Pingin Menyerahkan SC Itu Keadangan Anak Muda Dan Pada Saat Itu Gue Akhirnya Ketemu Banyak Orang Yang Menyapa Gue Di Whatsapp Secara Pribadi Disitulah Gue Banyak Kenal Kenal Orang Menyarankan Ini Menyarankan Itu Bahkan Dari Itu pun Gue Jadi Kenal Yang Namanya Ada Orang Namanya Sukri Misalnya Itu Dari Member SC Bang Ini Lo Ada Youtuber Juga Sama Kayak Lo Memberitakan Tentang SC Gue Gak Tahu Siapa Yang Duluan Yang Pasti Gue Juga Gak Tahu Sukri Awalnya Jadi Lama Lama Gue Tahu Sukri Berkat Dari Member Member SC Mungkin Dulu Dia Ada Di Instagram Sukri Jadi Memperkenalkan Gue Dengan Sukri Dan Itu Nanti Nanti Gue Akan Khususus Juga Mungkin Part Tiga Gue Akan Cerita Juga Masalah Itu Terus Juga Diperkenalkan Bang Ini Ada Grup Instagram Tentang Vic Day Siapa Namanya Vic Day Garis Keras Saat itu Gue Kenal Siapa Dan Dari Situ Juga Dari Member SC Juga Yang Memberitakan Gue Jadi Kenal Itu Juga Akan Gue Bahas Di Part Ketiga Kemungkinan Dan Ada Juga Yang Perkenalkan Kalau Gak Salah Sofian Dulu Bang Ini Ada Yang Deket Sama Dayana Deket Dengan Mamanya Dayana Namanya Siapa Shirley Jadi Gue Juga Punya Cerita Tentang Shirley Sejeda Biru Punya Cerita Tentang Shirley Tapi Itu Nanti Part Tiga Bakal Gue Jelasin Kenapa Gue Bisa Kenal Sama Shirley Walaupun Sekarang Gue Udah Gak Ada Komunikasi Tapi Dulu Pernah Berkomunikasi Juga Di SC Pernah Setidaknya Kita Ngobrol Di SC Dan Banyak Profil Profil Yang Sekarang Mungkin Jadi Pejuang Pejuang Vickday Pejuang Dayana Pejuang Vicky Pejuang Vickday Dan Gue Merasa Sekarang Gue Masih Sama Seperti Yang Dulu Netral Dan Gue Akan Memberitakan Hal-hal Yang Baik Aja Jadi Mungkin Ada Perubahan Sedikit Dalam Diri Gue Dari Sejak Awal Sampai Sekarang Tapi Gue Secara Garis Besar Punya Alasan Tertentu Gue Gak Seperti Yang Dulu Atau Mungkin Teman-teman Bang Lobby Dulu Begini Bang Lobby Gak Kayak Dulu Tapi Gue Nanti Akan Menjelaskan Kenapa Gue Berubah Dan Itulah Makanya Gue Bikin Buku Putih Si Jada Biru Ini Atas Dasar Pengen Menjelaskan Sesuatu Yang Terjadi Selama Ini Tentang Kisah Ini Lanjutnya Adalah Kisah Tragedi 14 Februari Sebenarnya Ini Harusnya Satu Part Penuh Tapi Gue Pengen Jelasin Awalnya Dulu Jadi Dengan Begitu Banyaknya Member SC Itu Pada Cari Informasi Bro Jadi Disitu Banyak Divisi Divisi Di Dalam Itulah Makanya Gue Gue Bilang Gue Gak Bakal Ini Megang SC Karena Mereka Terlalu Liar Ya Banyak Yang Menginvestigasi Banyak Yang Ini Banyak Nyari Klu Gue Gak Bisa Bro Gue Gak Bisa Masuk Ke Dunia Itu Jadi Gue Akhirnya Gue Membentuk Suatu Tim Suatu Tim Admin Dan Macem Macem Dan Itulah Cikal Bakal Pengurus SC Cikal Bakal Pengurus SC Dan Gue Lama Kelamaan Peran Gue Di SC Pun Akan Berkurang Gue Pengennya Seperti Itu Gue Pengennya SC Itu Jadi Komunitas Anak Buda Juga Jadi Yang Ngerti Jadi Gue Gue Ini Yang Udah Mungkin Bukannya Dunia Gue Lagi Sebenarnya Percintaan Itu Cukup Melihat Mengarahkan Dan Macem Itulah Cikal Bakal Pengurus SC Dan Menjelang 14 Februari Itu kita Tingkat Kepedean Anak Etna SC Terhadap Kisah Vickday Itu Sangat Besar Apalagi Sebelum Itu Dari Pihak Keluarga Vicky Itu Banyak Yang Berdukung Saya Juga Ad Dengan Adeknya Vicky Nada Badra Dan Kita Juga Berkomunikasi Saya Dengan Nada Waktu Itu Saya Pakai Akun Lain Ada Dua Akun Kalau Enggak Salah Saya Mohon Maaf Kalau Saya Salah Kalau Nada Badra Tahu Saya Paku Akun Lain Kalau Enggak Salah Atau Pakai Pak Akun Ini Tapi Saya Berkomunikasi Dengan Nada Badra Tentang Masalah Vicky Dan Dayana Dan Saya Juga Akun Keluarganya Akun Saudara Saudaranya Vicky Jadi Saat Itu Memang Tingkat Kepedian Vickday Sangat Tinggi Karena Keluarganya Pun Kelihatan Sangat Mendukung Apalagi Ketika Nada Badra Dan Adeknya Itu Foto Di Belakang Stiker Mobil Yang Go to Kazakhstan Itu Makin Membuat Kisah Vickday Menjadi Overload Menurut Gua Wah Itu Percakapan Di Sharing Corner Itu Bisa Sampai Ribuan Perjam Bahkan Ketika Gua Seharian Nggak Buka Itu Bisa Puluhan Ribu Bahkan Banyak HP-HP Yang Ngeheng Ya Banyak HP-HP Yang Bang Gua Gua Kuat Lagi Gua Keluar Dulu Dan Ntar Gua Mau Masuk Lagi Atau Gua Nyari Sharing Corner Yang Agak Sepian Dikit Dan Gua Banyak Ketemu Banyak Orang-orang Yang Hebat Di Sharing Corner Yang Ngehubungin Gua Dan Saat itu Ada Orang Orang Tua Umurnya 80 Tahun Jadi Sharing Corner Ini Banyak Kalangan Dari Muda Sampai Tua Mungkin Dari Bocah Sampai Yang Tua Dihubungi Dengan Mereka Banyak Mereka Menciptakan Kenapa Sampai Ada Di Kisah Ini Tapi Gua Pengen Cerita Itu Lebih Detail Lagi Nanti Di Part Tiga Untuk Part Gua Sekarang Sampai Disini Aja Jadi Mohon Bagi Teman-teman Yang Di SC Yang Punya Cerita Kalian Bisa Comment Di Bawah Biar Gua Ingat Lagi Untuk Menceritakan Jadi Mungkin Part Tiga Gua Akan Bahas Masalah Tragedi 14 Februari Ya Tragedi 14 Februari Yang Menjadi Cikal Bakal Perpecahan Oke Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye Bye